Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam fisika Tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya Ayo, pintar belajar fisika Pembelajaran fisika kali ini yang akan kita bahas adalah tentang fisika inti Sudah tahukah Anda tentang fisika inti? Gimana pengetahuan tentang inti atom ini dapat membawa kita pada suatu penerapan teknologi Banyak yang beranggapan bahwa fisika atom atau fisika nuklir Erat kaitannya dengan bom atom ataupun reaktor atom Agar dapat memahami fisika inti atom yang sebenarnya itu bagaimana Sebaiknya malah kita pelajari agar nuklir tidak lagi diangkat sebagai hal yang Membinasakan semata Tetapi bermanfaat bagi kehidupan kita Pada tahun 1932 James Cadrick yang lahir di 1891 dan kemudian meninggal 1974 Melakukan eksperimen penembakan berlium boron oleh partikel alpha Beliau mendapatkan adanya radiasi yang berdaya tembus tinggi dan dapat menetralkan proton Berenergi yang berasal dari jet yang mengandung hidrogen seperti parafin Partikel tersebut bermuatan netral yang kemudian disebut sebagai neutron Dan memiliki masa mendekati masa proton Dimana masa proton 1,6752 x 10-27 kg Masa neutronnya adalah 1,67482 x 10-27 kg Baiklah kita bahas lebih dahulu adalah tentang Partikel penyusun inti atom Menurut atom Atom itu tersusun atas inti atom dan elektron Yang mengelilingi inti atom pada kulit-kulit atom Masa atom sebagian besar terkonsentrasi pada inti atom yang tersusun atas neutron dan proton Neutron dan proton selanjutnya disebut sebagai nukleon Dan nuklida sebagai pembentuk inti atom Suatu nuklida dilambangkan dengan simbol ek Simbol kimianya ek Nomor masanya A dan nomor atomnya Z Dirumuskan X, Z, A Dimana X adalah jenis unsurnya Dan kemudian untuk Z adalah nomor atomnya Atau yang mana nomor atom ini Bisa kita gunakan sebagai perdemuan untuk menentukan jumlah proton ataupun elektronnya Dan A nomor masa Atau jumlah total neutron dan proton Dan kemudian N besar adalah jumlah neutron yang bisa dicari dari A min Z A tadi adalah nomor masa, Z nomor atom yang menunjukkan banyaknya proton dan elektron Contoh Untuk yang pertama Tentukan jumlah proton, neutron dan elektron dalam helium 2, 3 Seperti yang tertuliskan pada soal ini Kita selesaikan berapa proton, neutron dan elektronnya Dengan menggunakan perumusan X, Z, A Maka A dari He, 2, 3 ini bisa dinyatakan sama dengan 3 dan Znya 2 Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron Sama dengan Z yaitu 2 Kemudian jumlah neutronnya adalah A min Z sama dengan 3 Dikurangi 2 sama dengan 1 Jadi dalam atom helium He, 2, 3 ini terdapat 2 proton, 2 elektron dan 1 buah neutron Kemudian untuk contoh yang nomor 2 Tentukan jumlah proton, elektron, neutron dan nomor masa dari atom arsenik As, 3, 3, 3, 75 Oke, kita selesaikan Dengan menggunakan umus X, Z, A Maka A sama dengan 75 dan Znya adalah 33 Jadi dapat dipuliskan disini jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya Adalah sama dengan 33 Dan jumlah neutronnya sama dengan A min Z Berarti 75 dikurangi 33 sama dengan 42 Jumlah masanya 75 Jadi dalam atom arsenik ini terdapat 33 proton, 33 elektron dan 42 metron Dan jumlah masanya adalah 75 Demikian tadi untuk pembahasan materi pembentuk inti atom yang terdiri atas nukleon dan nuklida Berharap dapat bermanfaat untuk Anda Salam sehat, salam fisika, tetap semangat Semoga Anda menjadi orang hebat di masa depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!